Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat ya Dan tetap semangat juga puasanya Dan kebetulan ini adalah hari ke-8 puasa Kali ini aku mau masak menu makan sahur Aku bakalan buat kangkung dan juga gurame manis asam pedas Seperti yang teman-teman sudah lihat di video sebelumnya Kalau misalnya sudah lihat ya Aku sudah mempersiapkan malam harinya untuk bahan-bahannya Dan kali ini aku tinggal buat aja Lebih praktis dan juga gampang Alhamdulillahnya aku masih diberikan kesehatan dan juga semangat ya Untuk bisa menyediakan menu makan sahur Karena kalau misalnya aku gak semangat Kasian juga ya suami aku Nanti makan pakai apa untuk menu sahur? Jadi aku harus sehat dan juga harus tetap semangat Semoga saja ya teman-teman semua Juga bisa mempersiapkan menu sahur dengan baik untuk keluarga Melakukan hal baik di bulan puasa Menyediakan makan sahur Menyiapkan buka puasa Masak dan lain sebagainya Kalau misalnya baik-baik ya Insya Allah juga pahala untuk kita Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga Kita harus tetap semangat dan juga tetap ceria Meskipun lagi puasa ya Jangan pernah menyerah Untuk selalu melakukan hal terbaik Demi keluarga Raselalah bosen dan juga capek Pasti ada ya Aku pun seperti itu Tapi usahakan sekali Kalau misalnya ada waktu luang nih Cukup kan untuk istirahat Supaya pikiran tenang Kemudian setelah beristirahat Melakukan aktivitas kembali kan sudah enak ya Jadi istirahat cukup juga sangat penting Supaya menjaga kesehatan Dan pikiran kita juga tetap cernih Alhamdulillah selama menjalankan ibadah puasa Aku gak ada sama sekali yang namanya marah Atau kesal gitu ya Aku malah seneng melakukannya Banyak hal banget nih yang bisa aku pelajari Kayak misalnya aku buat gurame manis asam pedas ini Aku baru pertama kali teman-teman Jadi aku sebisanya Ada juga nih Aku lupa kasih air saat aku Campurkan ikannya sama bumbu-bumbunya gitu ya Tapi gak apa-apa Alhamdulillah Meskipun aku baru pertama kali buat Tapi aku tadi cicipin Rasanya lumayan kok Dan gak mengecewakan sama sekali Dan masih bisa dinikmati Dan dimakan bersama suami Untuk menu sahur kali ini Kalau misalnya ada bahan-bahannya Kemudian aku berusaha untuk bisa masaknya Pasti aku semangat nih masaknya Karena apa? Karena aku juga pengen masak yang beda ya Setiap hari Kalau misalnya teman-teman sering banget Liat video aku Kadang aku sering banget Buat sop Kemudian ikan-ikan goreng Kayak gitu ya Itu pun pake bumbu jadi Atau bumbu racik Semoga saja ya aku bisa masak-masakan Yang lebih berbobot Daripada aku masak sop gitu ya Setiap harinya Nanti bakalan aku coba deh Siapa tau bisa sharing juga Aku bakalan videoin Untuk hari ini Karena ini hari Minggu Sama sekali aku gak ada kerjaan gitu ya Alhamdulillahnya dibantu semua sama suami Malah dari nyapu, ngepel Dan juga nyuci baju Dan ini waktunya sore Aku sudah mempersiapkan menu buka puasa Yang bakalan aku makan nih Bareng sama keluarga Kebetulan juga Ada keponakan-keponakan aku Kemudian kakak aku Jadi mereka bakalan buka puasa bersama disini Aku paling seneng banget Kalau misalnya setiap bulan Ramadan itu Ada acara book bar Kenapa? Karena kalau misalnya kumpul bareng itu Enak aja gitu Di waktu sore Makan bersama Kemudian bisa ngobrol gitu ya Bisa berbagi cerita juga Dengan menyantap makanan yang disediakan Yang pastinya Makanan-makanan itu Yang selalu menjadi favorit Setiap bulan Ramadan Adalah lontong, gorengan Kemudian buah-buahan yang segar Atau minuman-minuman yang segar Dan dinikmati saat sore hari gitu ya Itu rasanya enak banget Dan yang berbeda Apalagi setelah seharian Menahan lapar Dan juga haus Seperti biasa Kalau misalnya Untuk menu buka puasa Ada lontong Kemudian ada juga gorengan Kebetulan hari ini Aku juga gak masak nih gorengannya Karena bahan-bahannya juga sudah habis Stoknya kemarin Aku beli sudah habis Kemudian aku belum sempat belanja lagi Dan akhirnya Suami aku dan juga kakak aku nih Tadi kakak aku bawa lontong Kemudian ada cilok Dan suami aku Sekalian beli gorengannya Pokoknya nikmat banget Alhamdulillah sekali Masih diberikan kenikmatan Yang pastinya bersyukur Apapun menu buka kali ini Semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Dan kemampuan Untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ini aku sudah mempersiapkan minumannya Kebetulan kalau misalnya kakak aku itu Seneng banget yang namanya minum es Kemudian suka banget nih Sama yang namanya nutrisari Dan gak ketinggalan Kalau misalnya buka puasa Langsung minum es Kalau dia Kalau misalnya aku Harus air putih dulu Baru aku bisa minum es Dan Alhamdulillah Ada menu lainnya Suami aku juga bantu masak Kali ini dia mau buat burger Karena keponakan-keponakan aku tuh Suka banget sama burger Jadi sekalian dibuatin Mumpung bahannya juga ada Dan stoknya masih banyak Selain tadi aku sediakan juga Nutrisari Kebetulan ini kakak aku juga bawa Es melon serut Rasanya enak banget loh Temen-temen Eits Tapi jangan ngelir dulu ya Karena belum waktunya buka puasa Harus tetap semangat puasanya Dan berhubung sebentar lagi Waktunya buka puasa Kali ini aku mau siapkan dulu nih Semua makanan yang tadi sudah aku tata Aku bakalan taruh di ruang tamu Karena kalau misalnya Makan di meja makan itu kan gak muat ya Akhirnya aku pindahkan semua makanannya Ke ruang tamu Jadi untuk buka puasa Semuanya bakalan makan di ruang tamu Karena memang rumahnya kecil ya Jadi seadanya aja Kalau misalnya udah kumpul kayak gini Gifran tuh paling seneng banget nih Main sama kakak yang satu Namanya kakak Fatan Kalau misalnya kakak Zidan Lagi asik banget Main handphone Nah ini lagi nunggu nih Buka puasa temen-temen Pokoknya harus tetap semangat ya Sampai nanti full puasanya Kau mau apa? selamat menikmati 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 selamat menikmati